judul penyakit kulit yaitu parasoriasis parasoriasis itu adalah suatu penyakit yang berupa harga kelainan yaitu adanya warna kemerahan beserta dengan sisip namun sisipnya tentu akan berbeda dengan penyakit soriasis yang sudah kita ketahui besar, sisipnya lebih halus dan penyebabnya sampai saat ini masih belum diketahui untuk definisi, parasoriasis ini adalah penyakit kulit yang belum diketahui penyebabnya nah pada umumnya ini, parasoriasis ini itu tanpa keluhan atau asimptomatik kelainan kulitnya itu terutama terdiri dari eritem dan skuama yang berkembang itu biasanya secara perlahan-lahan dan perjalanan penyakitnya itu biasanya itu kronik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar pemirsa semuanya saya berharap kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan pada kesempatan ini saya akan dibantu presentasi oleh seorang mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi yang bernama Milia Hanani Menelis yang mana beliau akan menyampaikan tentang judul penyakit kulit yaitu parasoriasis parasoriasis itu adalah suatu penyakit yang berupa kalau ada kelainan yaitu adanya warna kemerahan beserta dengan sisip namun sisipnya tentu akan berbeda dengan penyakit psoriasis yang sudah kita ketahui bersama sisipnya lebih halus dan penyebabnya sampai saat ini masih belum diketahui dan pada penyakit ini tentunya berjalannya sangat lama atau disebut dengan kronik dan bisa sekambuh-kambuhan dia akan dibagi menjadi dua tipe di mana ada yang tipe yang small yang halus dan ada yang large yang besar di keduanya ini tentu akan berbeda dalam prognosis penyakitnya yang small itu akan sembuh sendiri namun kalau yang large itu akan berari menjadi suatu penyakit mikosis komedes atau keganasan dan baiklah disimak ya videonya agar semua bisa mengetahui penyakit ini dan bermanfaat untuk kita semua bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelumnya terima kasih dokter untuk waktunya sudah menyisikan waktunya izinkan saya untuk mempresentasikan referat yang berjudul parasoriasis untuk definisi parasoriasis ini adalah penyakit kulit yang belum diketahui penyebabnya nah pada umumnya ini parasoriasis ini itu tanpa keluhan atau asimptomatik kelainan kulitnya itu terutama terdiri dari eritem dan squama yang berkembang itu biasanya secara perlahan-lahan dan perjalanan penyakitnya itu biasanya itu kronik untuk epidemiologinya biasanya terjadi pada usia pertengahan hingga usia tua puncak kejadian pada dekadenya itu pada dekade kelima kadang lesinya itu muncul pada anak-anak pada parasoriasis yang pelak kecil itu biasanya lebih sering terjadi pada laki-laki dibandingkan dengan perempuan dengan perbandingan 3 banding 1 untuk parasoriasis yang pelak besar juga lebih sering pada laki-laki tapi perbandingannya tidak mencolok seperti pada yang pelak kecil nah keduanya ini bisa terjadi pada semua kelompok ras dan di wilayah geografis untuk etiopatogenesisnya pada parasoriasis pelak kecil ini biasanya itu adalah proses reaktif dari sebagian besar sel T CD4 sebenarnya patogenesis proses pembentukan parasoriasis ini masih belum pasti tapi telah didemonstrasikan bahwa berhubungan dengan sel T kutaneus yang superficial beberapa ahli percaya bahwa parasoriasis pelak kecil ini merupakan limfoma sel T yang sudah hancur untuk parasoriasis yang pelak besar itu adalah gangguan inflamasi kronik dan patofisiologinya telah dispekulasi menjadi stimulasi antigen jangka panjang yang dihubungkan dengan penggandaan sel T dominan yang salah satunya itu bisa terdapat lebih dari 50% dari infiltrasi sel nah apabila gambar listologisnya itu ada beniknya tanpa atipikal limfosit itu bisa diklasifikasikan sebagai parasoriasis yang pelak besar tapi kalau ada limfosit atipikalnya itu bisa diklasifikasikan sebagai CTCL atau kutaneus T cell lymphoma manifestasi klinis parasoriasis ini dibagi dua ada yang small plaque parasoriasis sama large plaque parasoriasis untuk yang small plaque parasoriasis ini disebut sebagai dermatitis superficial kronis untuk lesi khasnya itu biasanya berbentuk bulat atau oval yang tersebar diskret atau terpisah-pisah dengan plaque yang sangat tipis terutama pada bagian batang tubuh biasanya lesinya ini berukuran kurang dari 5 cm dan biasanya asimptomatik dengan skuama halus bisa dilihat dari gambarnya ini adalah parasoriasis plak kecil yang tersebar secara terpisah-pisah atau tersebar satu-satu dengan diameternya itu kurang dari 5 cm pada SPP ini ada variasi khasnya yaitu lesinya berbentuk seperti jari tangan atau digitized dermatosis yang berwarna kekuningan atau coklat kekuningan yang mengikuti alur kulit gambarannya itu seperti fingerprint panjang lesinya tidak lebih dari 5 cm dan dulunya itu disebut sebagai santo eritrodermia per stand selanjutnya untuk yang large plaque parasoriasis ini lesinya bercak berbentuk oval irreguler atau bentuknya itu irreguler dan plaknya yang sangat tipis biasanya asimptomatik tapi terasa sedikit gatal plaknya bisa berbatas tegas atau menyatu dengan kulit yang ada di sekitarnya ukurannya biasanya bervariasi tetapi sebagian besar itu besar lesinya lebih dari 5 cm bahkan bisa lebih dari 10 cm itu sering ditemukan pada daerah badan dan area fleksura tapi bisa juga pada daerah kepala dan daerah payudara untuk variasinya ada 2 variasi yang pertama ada variasi poikilodermal itu ada telangi ektasis bintik-bintik hiperpigmentasi dan ada atrofi untuk variasi yang retiformis atau ini itu yang langka itu muncul sebagai erupsi luas makula bersisik dan papula dalam pola seperti jaring atau garis zebra yang akhirnya akan menjadi poikilodermatos ini untuk gambarnya untuk diagnosis klinisnya bisa ditentukan berdasarkan anamnesis pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang pada anamnesis pada SPP itu biasanya onsetnya 1 bulan sampai beberapa tahun dan biasanya juga sembuh sendiri sedangkan pada LPP itu biasanya kronik onsetnya itu bisa bertahun-tahun dan bisa berubah menjadi MK atau CPCL maaf ini MF maksudnya mikosis fungoidis dan untuk pemeriksaan fisiknya pada SPP lesinya berbatas tegas ada sedikit squama berwarna pink seperti salmon ukuran diameternya kurang dari 5 cm dan biasanya menyebar pada badan dan di ekstremitas sedangkan pada yang large plug parasoriasis ini lesinya eritem diameternya lebih dari 5 cm predileksinya di ekstremitas proksimal dan di badan juga ada squama yang berkeping-keping dan atopik untuk pemeriksaan penunjang bisa dilakukan pemeriksaan laboratorium yaitu darah lengkap dan bisa dilakukan pemeriksaan histopatologi untuk diagnosis bandingnya ini untuk parasoriasis plak kecil dan parasoriasis plak besar untuk yang SPP ini diagnosis bandingnya ada dermatitis numularis pitiriasis rosea psoriasis gutata dan plak ada pitiriasis psoriasis likenoid cronica atau pitiriasis likenoid cronica untuk parasoriasis yang plak besar atau LPP ini diagnosis bandingnya bisa tinea corporis psoriasis tipe plak dermatitis kontak dan subakut cutaneus lupus eritematosus untuk kata laksananya untuk klinik pertama bisa diberikan emollients corticosteroids topical topical tar product sunbathing broadband UVB fototerapi narrowband UVB fototerapi untuk klinik keduanya bisa diberikan topical bexarotene topical imiquimod soralene dan UVA fototerapi topical mecloretamine topical karmustin dan L-eximer untuk terapi pada small plak parasoriasis ini bisa menggunakan emollient preparatar topical corticosteroid topical dan narrowband atau broadband ultraviolet B fototerapi pada SPP ini respon terhadap terapinya itu bervariasi pasiennya harus diperiksa setiap 3-6 bulan dan selanjutnya setiap 1 tahun untuk melihat kestabilannya untuk yang parasoriasis ini dia membutuhkan terapi yang lebih agresif misalnya seperti corticosteroid topical yang potensi tinggi bisa juga dilakukan fototerapi UVB narrowband broadband soralene dan ultraviolet atau FUFA tujuannya untuk mencegah terjadi untuk mencegah perkembangannya menjadi mycosis funguides untuk jenis polykylodermatose bisa diberi master nitrogen topical dan pada pasien large plak parasoriasis ini harus diperiksa setiap 3-6 bulan hingga 1 tahun bisa juga diulangi biopsi multiple pada lesi yang mencurigakan untuk komplikasinya baik LPP maupun SPP ini kadang-kadang dapat mengembangkan area impet higienisasi sekunder akibat dari ekskoreasinya data dari studi Kohort Denmark baru-baru ini menunjukkan bahwa parasoriasis dan mycosis funguides ini berhubungan dengan peningkatan resiko penyakit kardiovaskular seperti infark myokart akut dan stroke serta peningkatan resiko keganasan hematologi dan non-hematologi berikutnya dan juga bisa terjadinya peningkatan mortalitas untuk prognosisnya secara umum penyakit ini bersifat kronis dan residif tidak ada obat pilihan dan sebagiannya menjadi mycosis funguides parasoriasis prak kecil ini bertahan stabil selama bertahun-tahun dan kemudian bisa menghilang secara spontan atau sembuh sendiri sedangkan parasoriasis prak besar ini bisa berkembang menjadi mycosis funguides dan lymphoma TCL kulit atau CTCL dengan transformasi limfosit dari ukuran kecil jinak untuk limfosit atipikal yang lebih besar tingkat ketahanan hidupnya bisa 5 tahun untuk referensinya terima kasih banyak sekian dari saya kurang lebihnya mohon maaf terima kasih dokter wassalamualaikum amatullahi wabarakatuh demikianlah pemirsa presentasi yang sebelum sampaikan oleh Amelia Kanani Manalis yaitu tentang parasoriasis dan jangan lupa di subscribe like share dan komen semoga bermanfaat untuk kita dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati